Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat Perdana Capres memperkenalkan program yang diberi nama program bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan yaitu program Hotline Paris. Menurut Anies program ini dibuat bukan untuk menandingi layanan hukum gratis yang telah dibuat lembaga bantuan hukum atau LBH tapi akan jalan bersama. Untuk menjalankan program itu Anies mengaku telah berkomunikasi dengan pengacara Hotline Paris. Selain Hotline Anies juga akan mengajak pengacara lain untuk bergabung. Salah satu tanggung jawab negara adalah memberikan bantuan hukum kepada rakyat bila membutuhkan. Karena itulah ada nomor Hotline dan Hotline-nya memang Hotline pengacara gratis. Sehingga singkatannya adalah Hotline Paris. Saya juga sudah komunikasi sama Bang Hotman Paris dan responnya positif. Dia bilang malah saya sudah posting terus Pak Anies. Dan saya nanti akan ajak beliau. Mungkin salah satu pengacara pertama yang akan diajak. Pengacara Hotman Paris pun merespon soal program Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal layanan hukum gratis dan diberi nama Hotline Paris. Melalui unggahan di akun Instagram miliknya Hotman menyebut Anies telah menghubunginya soal program tersebut. Hotman pun mengaku tidak keberatan dengan program tersebut. Dia terinspirasi dengan Hotman. Dan dia minta dukungan. Jadi Anies tadi telepon saya. Dan tentu nama apapun dipakai saya tidak keberatan. Kan tujuan aja kan untuk tujuan baik. Jadi enggak masalah. Enggak usah diributin itu mau Paris kek mau Hotman kek. Dan saya melakukan ini sudah lebih dari 10 tahun. Sudah ribuan warga yang saya tolong. Dan saya melakukan ini bukan mencari popularitas. Karena saya sudah populer. Mereka sering-seing-seing ya. Terima kasih. Terima kasih.